selamat menikmati hal ini berguna untuk mempermudah saat proses pencucian dan pemberian bumbu cuci sawi putih hingga bersih sampai ke bagian dalamnya untuk menghilangkan kotoran seperti tanah dan ulan setelah sawi putih selesai dicuci langkah selanjutnya adalah membuat larutan air garam campur garam dan air panas aduk hingga rata tambahkan air dingin dan aduk hingga rata untuk mempercepat kursus pendinginan larutan air garam lakukan sawi putih ke dalam larutan air garam lakukan pada semua sawi putih selamat menikmati 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 Terima kasih. Setelah proses penggaraman selesai, masukkan dalam wadah dan tutup, simpan selama 12 jam. Setelah 12 jam, buang air garam, kemudian cuci sawi putih hingga bersih sebanyak 3 kali. Kali ini dilakukan supaya sawi putih tidak asin. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, menggunakan air minum karena dalam proses pembuatan kimchi ini tidak melewati proses pemanasan. Kampurkan air dan tepung mazena, aduk hingga rasa. Masak larutan tepung mazena hingga mengantau. Blender semua bahan bumbu halus. Masukkan semua bahan saus dan aduk hingga rata. Terima kasih telah menonton! Rumuri sawi putih dengan saus di setiap lembarnya. Lakukan pada semua sawi putih sampai habis. Terima kasih telah menonton! Letakkan dalam wadah dan tutup, kemudian fermentasi selama 2 hari. Setelah 2 hari, kimchi siap dinikmati!